Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Celacap, Farid Ma'ruf, ingatkan pengelola pasar tradisional dan toko modern mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terutama pada menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, beberapa pasar tradisional dan pasar modern di kota Celacap terlihat dipadati pengunjung sehingga sangat rawan penularan COVID-19. Masih banyaknya pengunjung pasar tradisional dan pasar modern yang tidak memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 menjadi perhatian tersendiri bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Celacap, Farid Ma'ruf. Farid menghimbau kepada seluruh pemilik, karyawan dan pengunjung pasar tradisional dan toko modern untuk selalu memperhatikan standar kesehatan dengan cuci tangan dengan sabun, menggunakan air yang mengalir, memakai masker, dan harus bisa menjaga jarak aman. Protokol kesehatan harus betul-betul ditaati, pakai pasker, yang harus cuci tangan kalau mau masuk, dengan air yang mengalir, terus menjaga jarak. Ini yang penting. Tolong jaga jarak betul-betul diperhatikan oleh pengunjung, oleh pemilik mal, pemilik toko. Saya tidak ingin kejadian di Wonosobo terjadi di Cina Sabun. Dan insya Allah besok Dinas Kesehatan akan koordinasi dengan pemilik toko dan suwala yang ini, nanti ada beberapa akan dirapit tes. Ada dirapit tes untuk memastikan aman apa tidak. Kalau aman lanjut, kalau tidak aman mungkin harus ditunjuk. Mensikapi adanya pasar tradisional dan pasar modern yang tidak memperhatikan protokol kesehatan, Cangat Cilacap Selatan Anissa Febriana bersama gugus tugas Forkombin Cang Cilacap Selatan selalu rutin melakukan himbauan dan melakukan operasi di tempat-tempat keramaian. Kami dari gugus tugas Kecamatan Cilacap Selatan, saya berserta Pak Kapol, saya Pak Dan Ramil, berserta seluruh teman-teman Babinsa, Babinkam, Ikmas, dan Lurah, serta Kasitratim, melaksanakan operasi yang sebetulnya sudah rutin kami lakukan. Hanya saja yang istimewa, ketika kami melakukan peninjauan ke pusat pertokohan, memang intensitas masyarakatnya jauh lebih meningkat. Sehingga kami mengingatkan, yang pertama, kepada pihak manajemen pertokohan modernnya, agar selalu memastikan kapasitas di dalam adalah orang bisa melakukan social distancing dengan jaga jarak. Ketika pintu di depan sudah terkunci, sebetulnya ini menjadi popok permasalahan, social distancing di dalam akan bisa diatasi. Melaksanakan operasi tertib masker, menggunakan masker, dan himbuan kepada masyarakat agar bisa tetap di rumah, apabila keluar, semua harus menggunakan masker. Kita ada hari ini, pagi ini, mulai pasar BD, tadi sudah mulai kita himbuan di situ, terus Rita, dan hari ini di Duta Modern. Dengan himbuan dan operasi di tempat keramaian yang rutin dilakukan, diharapkan kesadaran untuk mentaati protokol kesehatan para pemilik busaha dan pengunjung pasar tradisional atau toko modern, semakin meningkat, sehingga penyebaran COVID-19 dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Cilacap, tim liputan seputar Cilacap memberitakan.